Seekor hiu tutul putih mati terdampar di pantai selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Agar tak dijerah warga, petugas gabungan menguburkan hiu itu dengan menggunakan alat berat pada selasa siang. Bangkai hiu tutul putih ini ditemukan pertama kali oleh pemancing di pantai selatan desa Slok Anyar, kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang pada selasa pagi. Hiu tutul itu diduga terdampar sejak Senin sore kemarin. Namun karena tidak ada warga yang segera menemukan dan membantunya, hiu itu pun mati. Kurang tahun nih Pak Ceman, sudah tergambar di sini. Sudah tergambar di sini ya? Ini panjangnya berapa Pak? Kurang lebih itu sekitar 5 meter langsung. 5 meter langsung. Terus mengganggu nggak? Terhadap anak-anak ini? Kalau mengganggu ya enggak. Agar bangkai hiu tutul tidak membusuk dan mengeluarkan bau, petugas gabungan dari BPBD, kepolisian dan TNI menguburnya. Proses penguburan dilakukan dengan alat berat, karena berat hiu itu hampir 2 ton. Awal kita tadi datang, kita membawa jensu sama Canggul. Malhamdulillah dari pihak tambak ada alat berat, jadi kita pakai alat berat untuk penguburnya. Hiu tutul kerap kali terdampar di pantai selatan Lumajang, karena diduga adanya perubahan iklim dan suhu laut lepas dan perairan daratan. Terima kasih telah menonton!